Sederalun, pria dengan setumpuk kertas di tangannya ini adalah Rahmat Maulizar, koordinator Smile Train wilayah Aceh. Dengan berjalan kaki, Rahmat memasuki kerumunan warga dan membagi-bagikan kertas yang dipegangnya. Apa yang dibagikannya ini bukanlah brosur promosi atau penawaran, melainkan berisi edukasi tentang bagaimana masyarakat menjaga diri agar terhindar dari virus corona. Rahmat turut mengedukasi masyarakat secara lisan dan meminta tidak perlu panik, tapi tetap waspada serta menjaga pola hidup sehat dalam menghadapi wabah corona. Menurut catatan Serambion TV, aksi sosial ini bukanlah yang pertama dilakukan Rahmat. Sebelumnya saat wilayah Aceh didera sembaran asap kebakaran hutan, ia yang didampingi istrinya juga melakukan pembagian masker. Kampanye hidup sehat dengan cara cuci tangan, pakai sabun dalam rangka menjaga COVID-19 corona. Yang kita lakukan ini dengan membagikan brosur pada masyarakat yang ada di kota Bandar Aceh untuk menjaga kebertihannya dengan cara untuk cuci tangan itu. Dari Bandar Aceh, Henry Serambion TV.